selamat menikmati selamat menikmati dan dapat hasil yang memuaskan lanjut cari lubang nah ini kemungkinan tambahnya habis dibanen ya pemisha karena airnya sudah surut biasanya kalau belum dipanen airnya tinggi-tinggi pemisha nah untuk mencari lubangnya tetap kita menyusuri pinggiran tambah ya pemisha nah di bawah sini ada lubang mensurigakan nah itu oke akan saya coba cek oke mari kita cek ya pemisah untuk umpan tetap saya pakai udang ya pemisah mungkin ini umpan alami ini di sini kita coba kitik-kitik mudah-mudahan lubangnya belut iwi gendut-gendut ya akhirnya naik turun apa ya Oh iya mau bisa lihat wii wii naik Oh turun lagi yo senggol wii wii tambah kenceng mana wii tambah kenceng ya pemisah ya lihat tuh turun lagi wii sedang mencari umpahnya ini Nih nuh nuh ayo santap ygmu Danny Muzeng Super Emu hmm hmm crot crot ayo tunjukkan pesonamu wih lumayan pemirsa jempol tangan up hampir jempol kaki wih puyih panjang ini pemirsa blutnya alhamdulillah oke mantap besar ini salam salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setiap saat kita bongkus wih mantap nah pemirsa ini ada bangkai belut ya lumayan ini jempol kaki cuma sudah menyusut jadi kecil ya pemirsa ini bangkai belut matinya kenapa gak tau saya jadi ditambah ini menandakan kalau ada belutnya ya pemirsa oke kita lanjut berpetualang nah lihat pemirsa di bawah sini saya ada lubang ya dan setelah saya urut-urutkan ternyata nah itu ada tembusannya nah itu juga oke oke tiga lubang satu tembusan ya oke kita coba cek yang ini dulu ya yang dekat dengan air oke oke mari kita coba cek pemirsa umpan tetap baby frog oke kita kitik-kitik mudah-mudahan ada senggolan dan kalau mau nenggol kemungkinan besar ini belutnya maksudnya nanti kalau ini gak mau nenggol kita coba kitik-kitik lewat lubang yang lainnya ya bisa jadi salah kepalanya wis wuh oke senggol pemirsa alhamdulillah oke biar tikonya wih tarik belintir disini trot wis wih ilo loko kesini kesini pemirsa hmm hmm wididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid lu yuto nabrak lemah nabrak tanah dah itu belutnya Oh hohohoho segini pemisah jempol kaki up Oke enggak papa lah nah ini lumayan ya pemisah besar ini gimana salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setiap cakus ngapak ternyata kepalanya ada di sini kita kita bungkus salam satu biuh hui mantap hehehe Hai melihat pemisah itu di depan sana ada ikan ya ikan nilam mungkin ya sisa panen loh hilang sedang membuat sarang atau apa kurang tahu tadi ya keren warnanya oranye Oke bukan milik kita jangan diambil ya kita mancing belut saja nah itu ikannya oke pemisah di bawah sana ada lubang ya pemisah hehehe lubangnya terbenam air untupan tetap udang ya dan cara masangnya seperti yang saya sampaikan kemarin jangan lupa dikupas kulitnya ya biar nggak seakan selet belutnya oke kita coba cek Bismillahirrahmanirrahim apakah lubang kita kita ketik-ketik Huh langsung disantak rez eh eh eh. macrot wih uh hu 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 huvit hulintir-hulintir Oke ini belutnya pemirsa es 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 berontak ada mahkotanya pemirsa bubut tripod ini belutnya ya pemirsa ya sejempol tangan api hampir sejempol kaki untuk ukuran belut bertambah ya Alhamdulillah nah ini kepalanya ada mahkotanya pemirsa keren banget ya itu mungkin luka atau kenapa kurang tahu ya Oke lumayan kita bungkus ya salam satu hobi wuih nah ada lubang lagi ya bisa lihat nih mensuriga kan kita coba cek bismillahirrahmanirrahim kira-kira lubang Apakah ini ada dua rapam saya kesana sama kesitu kesitu dan kemungkinan besar mengarah ke tambak tetap loh apa kira-kira Hai apa ini belut atau tuan krep ini wala tuan krep Nah itu di depan sana ada ikan cantik banget pemirsa tapi kurang tahu ikan apa itu ikan mas mungkin ya hehehe oke ini tuan krep cantik banget itu warnanya oren mungkin yang nunggu tambak ini hehehe Oke Nah itu kelihatan ya oren oren besar itu setelah pak tangan ini Oke jangan diambil nggak boleh nah Bami saya ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 ya atau jam 2 siang dan perjalanan dari tempat kerja saya kesini sekitar satu jam sedangkan saya nanti kerja sore jam 4 ya jadi petualangan mancing belut cakus ngapak di spot tambak saya cukupkan dulu ya dan Alhamdulillah masih bisa strike belut-belut yang lumayan tadi ya meskipun enggak super hehehe oke sekian dulu petualangan mancing belut cakus ngapak terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya salam satu hobi wuih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati